Ikan privilege itu kalau kita gak pakai, kita tidak usahakan dengan baik, tidak akan menghasilkan apa-apa. So, I agree, saya lahir dari keluarga yang berada, it's something I cannot choose, but I am very thankful, saya bersyukur. Tapi kalau dibilang apakah mudah along the way, I don't think so ya, karena to stay on top, you have to always stay creative, gitu kan. Dan terus belajar, dan saya percaya segala sesuatu yang ada pada diri saya itu dipercayakan, dan apa yang sudah dipercayakan harus bisa dikembangkan. Guys, wanita cantik banyak, wanita sukses banyak, wanita baik juga banyak, tapi yang sepaket komplit, cantik, baik, sukses, pinter, itu langka banget. So, hari ini, thank you Bu Imelda Francisca, saya diberi kesempatan untuk bisa interview Bu. Thank you juga, thank you for having me, thank you. Nah, buat yang belum tahu, Bu Imelda Francisca ini adalah Vice President dari PT. Olimpik. Belum lagi, Miss Indonesia 2015 ya? 2005. 2005, oke. Maunya sih 2015 ya? Ketambah satu angkanya, gak apa-apa. Psikolog, bukan hanya psikolog, tapi juga menulis dua buku loh guys. So, keren banget. Thank you. Kok bisa begitu keren sih, Bu? Enggak sih, sebenarnya gak keren, keren banget lah. It's just, apa, waktu dulu kan abis beres kuliah, terus ingin bisa mencari prestasi, ya saya join kompetisi, dan ternyata saya diberikan kesempatan untuk menang, dan dari situ memang kalau nulis buku sih, memang kebetulan saya suka nulis. Jadi, waktu saya nulis buku itu, kebetulan saya lagi hamil. Jadi, pas hamil, gak ada kerjaan, karena di media kalau lagi hamil, job-nya berkurang. Jadi, akhirnya saya nulis buku sih, gitu. Very multi-talented ya guys, dan, Wimelda, kebetulan juga adalah idol-nya istri saya, makanya ini interview buat saya spesial banget deh. Ya, pertanyaannya pun beberapa istri saya yang nulis. Oh gitu ya? So, bicara bisnis, bisnis Olimpik Bangun Persada, apa sih bisnisnya? Oke, jadi PT Olimpik Bangun Persada ini dirintis di tahun 2017. 2017. Dan kita adalah perusahaan properti, developer, dan saat ini kita sedang mengerjakan proyek 25 hektare di kota Bogor. It's a mixed use development, jadi ada residential-nya, nanti ada entertainment-nya, dan juga ada commercial-nya. So, it's a one-stop living, konsep di kota Bogor dengan nama OCBD, atau One Central Business District. Sebenarnya sih, mendapatkan inspirasinya, kayak misalnya kayak di Jakarta itu kayak SCBD-nya, gitu ya. Tapi kan, kita padukan ini, atau kita setarakan di Bogor kan gak mungkin dengan gedung pencakar langit, gitu kan. Tetapi di Bogor nantinya tentu konsep ada residential-nya, ada entertainment hub-nya, ada commercial hub-nya. Jadi, that's what we want to create in this project, gitu. So, it's a young, modern, and high living concept, gitu. Jadi, tadi saya juga udah muter-muter, enak banget udaranya, kayaknya lebih fresh deh, matanya muka bisa kinkong terus ya. Benar, benar. Karena di sini tuh kalau pagi, kita tuh kelihatan gunungnya. Jadi, si gunung salah, bisa kelihatan, dan di mana lagi, maksudnya, with this concept, karena kita satu-satunya di tengah kota Bogor dengan lahan 25 hektare, dengan segala macam aktivitas yang kita akan menciptakan, dan masih mendapatkan alam yang bagus juga. Baik, oke. Nanti mungkin bakal muter-muter sebentar lagi, pengen lihat. Boleh, boleh banget. Ntar saya teman-teman. Siap, thank you. Nah, kalau gilihat nih, tentang banyak banget yang udah dipercaya, pasti kan banyak orang akan bilang, oh ibu ma, udah pasti dapet banyak privilege. Apalagi ayah kan juga seorang bisnis ya. Usaha, iya. Dapet privilege benar sih. Banyak dapet privilege, yes. Tapi kan privilege itu, kalau kita nggak pakai, kita tidak usahakan dengan baik, tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi, saya setuju, saya lahir dari keluarga yang berada, itu sesuatu yang saya tidak bisa pilih, tapi saya sangat terima kasih, saya bersyukur. Tapi kalau dibilang, apakah mudah, along the way, saya tidak pikir, ya. Karena, to stay on top, you have to always stay creative, gitu kan. Oke. Dan terus belajar, dan saya percaya segala sesuatu yang ada pada diri saya itu, dipercayakan, dan apa yang sudah dipercayakan, harus bisa dikembangkan. Gitu. Dan, ya dulu sih memang, kalau saya boleh cerita, waktu kecil kan saya tuh dikirim ke Singapura. Singapura, ya. Umur 9 tahun. 9 tahun. Iya, saya dikirim ke sana, karena dengan visi dari ayah saya bahwa, saya harus bisa mendapat pendidikan lebih baik, di Singapura. Dan betul, saya jadi, waktu itu kelas 3 SD, saya mau masuk ke 4 SD, saya harus bisa bahasa Mandarin, kelas 1, kelas 2, kelas 3, dalam waktu 6 bulan. Karena kan kalau di sini, kenaikan kelas itu Juni-Juli. Oke. Terus di sana tuh ada government testnya itu di Desember. Jadi saat pergi ke Singapura, 9 tahun, belum bisa lah sama sekali. Belum bisa, sama sekali. Bahasa Inggris juga nggak bisa. Nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Bisa Sunda. Bisa Sunda, bener. Sama bahasa Indonesia. Terus, saya ada waktu 6 bulan, untuk catch up 3 tahun mata pelajaran. Jadi itu adalah percayaan. Jadi kalau misalnya saya bisa pass the exam, saya bisa masuk ke kelas 4 SD. Waktu itu kan saya kelas 3. Tapi kalau saya nggak pass, saya either ngambil malai, dan turun, jadi tetap kelas 3 lagi. Oke. Jadi itu adalah percayaan besar untuk saya. saya 6 bulan kerja keras, dan ternyata I pass the exam. Dan saya dapat mandarinnya juga. Jadi dalam waktu 6 bulan, saya bisa bahasa mandarin. Dalam waktu 6 bulan? Betul. Bisa ngomong dan nulis ya? Nulis juga. Dan bisa exam, government examnya Singapura ya. Gak gampang ya? Gak gampang. Kerja kerasnya kayak gimana tuh? Belajar. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore kayak orang kerja. Terus belajar lagi jam 8 malam sampai jam 10 malam. Dan itu udah schedule saya setiap hari. From Monday to Sunday ya? From Monday to Sunday. Gitu. Dan saya waktu itu dititipin sama guru di sana. Jadi saya tinggal sama orang Singapura. Oh. Jadi saya makanya bisa fasih juga. Jadi walaupun di Singapura, saya tinggal di sana, walaupun ada kakak saya ya, saya tinggalnya sama guru gitu loh. Tapi orang tua tega ya? Umur 9 tahun di dirim yang? Tega. Anak cewek lagi ya? Dan bukan saya aja, kakak saya tuh 7 tahun juga sudah dikirim. 7 tahun? Iya, dia lebih muda lagi. Dan lucunya, kalau dia dipaksa, disuruh. Kalau saya mau sendiri. Oke. Karena saya pengen kayak kakak saya bisa bahasa Inggris dan Mandarin. Karena dulu kalau ngeliat kakak saya pulang, saya kayak ngeliatnya keren banget sih gitu loh. Bisa bahasa Inggris dan Mandarin, terus saya kayak terinspirasi. Saya juga mau dong kayak gitu gitu. Memang saya juga kebayang, kayaknya di Singapura ini enak banget nih. Mungkin tinggal di penthouse sendiri. dengan banyak server. Enggak, saya tinggalnya di daerah Topayo. Terus di flat, di flat Singapura. Di flat? Iya, iya. Dan tinggal sama gurunya. Setiap hari sama dia, tiga tahun saya tinggal sama Cleo. Tiga tahun. Jadi flat yang... Keperangan. Keperangan flat. Yes. Kok begitu ya? Bukan, oke. Iya, gitu. Terus, pas di sana, to be honest, saya terhadap beberapa percayaan juga gitu loh. Karena cara pengajaran dia, saat itu memang saya betul diajarnya tuh pakai tangan besi lah. Dan bisa gitu. Tapi dia sering banget memukulin saya juga gitu loh. Jadi gurunya mukulin? Iya. Kok boleh? Karena enggak ada yang tahu. Jadi saya bisa kayak, kalau misalnya kayak bahasa Mandarin kan dulu ada yang namanya Tingsie ya. Itu nulis gitu. Kalau misalnya kayak 100 pertanyaan, saya salah 30, ya hari itu saya bisa dipukulin pakai rotan 30 kali gitu. Wow. 30 kali. Misalnya salahnya 50 ya dipukul hari itu 50 kali. Jadi dulu kaki saya tuh sering memar-memar gitu. Ya, tapi positifnya, I did amazing things in my school sih gitu. Cuman ya negatifnya ya saya sering-sering depressed juga ya gitu. Kayak stress gitu loh. Stress kayak gimana tuh? Kalau saya sih dipukulin salah 30, dipukulin 30 kali, lumayan bakal lumayan sakit kepala dan sakit badan ya. Sebenarnya sih lama-lama kalau kayak pertama kali kan kayak peras ya. Orang bilang tuh kayak sakitnya itu. Cuman lama-lama kalau udah keseringan kayak udah kayak kebal. Kebal jadinya. Dan rasanya kalau sakit fisik sih saat itu saya nggak terlalu gimana-gimana lah. Cuman yang lebih banyak membentuk saya waktu itu dan akhirnya saya jadi nggak pede, itu lebih banyak ke dia punya perkataan gitu. Oh jadi bukan hanya fisik tapi verbal juga di abuse-nya ya? Oh iya, yes, yes. Dia banyak perkataan negatif, bilang saya nggak bisa, saya nggak mungkin jadi orang sukses gini aja. Ya pokoknya kayak gitu lah. Terus akhirnya tuh saya umur 12 tahun tuh berat badan saya tuh 80 kilo. 80 kilo? Yes. Oh, baik. Karena saya banyak lari ke makanan. Jadi kalau saya kayak stress, saya kayak bisa makan es krim satu picar. Oh, baik. Berarti kalau sekarang lagi happy ini. Sekarang lagi happy. Cuman kalau mungkin ya, kalau sekarang kan sering bilang orang sekarang tuh kayak mental health, mental health gitu, harus healing dan lain-lain gitu. At that time, ya mana ada sih istilah kayak gitu, tapi I was going through a lot of mental health juga kali ya. Makanya sering larinya ke makanan gitu loh. Saat dipukulin, di-abuse dan dikata-katain, kagak lapor ke papa? Takut sih. Takut gitu. Dan sering dibilang juga gitu bahwa, lebih ke takut sih, kayak diancem tapi jadinya takut ya gitu. Dan akhirnya sih at one point, memang akhirnya saya cerita karena waktu itu dia udah lumayan juga dia ambil gunting, dia mau botakin rambut saya. Wow. Saya baca itu di buku sih, saya ceritanya itu. Dan saat itu saya kayak memberanikan diri untuk telpon nama saya dan saya ceritakan, dan akhirnya dari orang tua saya menarik saya pulang ke Indonesia. Akhirnya ditarik pulang ke Indonesia. Akhirnya ditarik pulang karena saat itu kakak saya juga yang perempuan sudah selesai, dan dia harus berangkat ke Amerika dan saya ditarik pulang karena saat itu ya gak ada yang jagain juga gitu. Dan dengan kejadian itu akhirnya membuat mama saya yaudah deh tarik pulang dulu gitu. Oke. Berarti benar-benar ini ya, di saat muda pun udah ngalamin banyak hal ya. Meldaya. Terima kasih. Terima kasih.